Halo semuanya, kembali lagi di Troll Gadget dan kali ini kita mau unboxing Mito Gear 20 atau Mito Gear 20 ya ini baru aja dateng di studio ya dan setelah gue liat kotaknya ini nih ya gue jujur aja agak sedikit heran ya kok kenapa Mito akhir-akhir ini demen banget bikin smartwatch gitu karena kalau gak salah sekitar 1 bulan yang lalu ya gue liat di channelnya Kang Dadang Gaya Von dan juga Bro Felix ya dari Post Gadget itu mereka unboxing Mito Gear 10 si pendahulu dari Mito Gear 20 ya dan baru sebulan kemudian ini udah ada generasi penerusnya aja nih oke maka dari itu gue penasaran pengen unboxing smartwatch ini langsung aja deh kita unboxing ya biar gak lama video ini tapi sebelum itu kita opening dulu yuk oke dan ini dia penampakan kotak dusnya ya ya ini warna merahnya ini gue seneng banget ya ini ala-ala Mito Bang Dad oke lalu ini Mito Gear 20 terus di belakangnya ini ada unique selling pointnya ya biar mempersingkat durasinya spesifikasinya akan gue taruh di deskripsi oke langsung aja kita unboxing gak tau ini warnanya apa ya kalau disini sih ini ada strap yang warna hitam sama yang warna merah oke oke langsung aja kita buka segernya buka segernya buka segernya Oke, kita langsung buka lagi. Nah, oke ini kayak ada busanya gitu ya. Nah, dan ini dia unitnya guys. Nah, ini ternyata yang warna merah guys. Tapi merahnya ini cuma di bagian dalam ya. Ya, benar, bagian dalam. Oke, ini bukannya kayak yang mana. Oke, nah kayak gini guys. Jadi ini atasnya tetap hitam, tapi bagian dalamnya ini warna merah guys. Merahnya ini merah khas Mito banget nih. Oke, jadi ini dia penampakan dari Mito Gear 20. Oke, jadi ini di layarnya nih guys. Coba kalau teman-teman perhatikan ya. Ini layarnya ini udah dipasang sama anti-gores guys. Oke, lalu di belakangnya ini, oh ini dia charger-nya ini model magnetik ya. Jadi kemungkinan dia ini udah anti-gores ya. Coba kita lihat, oh ini ada unique selling point-nya juga. Gue lupa baca tadi. Ya, benar. Ini ada waterproof IP67, lalu juga ada music remote control. Layarnya ini 1,4 inch big color screen. Lalu standby sampai 25 hari guys. Gila baterainya, oke, lalu juga ini ada kamera remote control, touchscreen, dan juga health tracker. Oke, jadi dari V2-nya sih, ya kayak smartwatch yang lain ya. Oke, kita balik lagi ke unitnya guys. Oke, ini kalau gue rasain ya, ini strap-nya ini halus ya, empuk. Jadi seharusnya sih ini nyaman di tangan, tapi gak tau ini karetnya ini bau, coba gue cium dulu ya, bau gak nih? Bau guys, bau-bau. Ya mungkin karena masih baru ya strap-nya, jadi agak bau-bau karet, bau-bau toko gitu lah. Oke, lalu kita singkirin dulu unitnya. Dan di sebelah ini, ini cuma pembatas doang gitu. Oh ya, ini ada email-nya. Ini email atau apa? Enggak, ini cuma barcode. Nah, terus ini guys. Ini ada kabel charger. Oke, kabel charger. Ini masih. Nah, ini jadi dia modelnya itu magnetik ya. Jadi, tinggal di. Yang ini tinggal sambungin ke desktop dan langsung dicolokin. Sudah. Oke, lalu ini di bawahnya ini, ini ada kartu garansi ya. Kartu garansi, nah ini garansinya berapa bulan ya. Kalau di smartphone sih biasanya satu tahun. Tapi kalau untuk smartwatch, gue gak tahu nih. Ini berapa bulan, gak ada keterangannya sih guys. Nanti gue coba update di deskripsi ya, kalau gue udah tahu infonya. Dan ini juga ada buku panduannya nih. Oke, jadi buat teman-teman yang belum pernah pakai smartwatch, wajib dibaca nih. Oke, gue beres-beres dulu ya, biar rapi aja. Oke, sekarang gue mau pengen tahu ya. Ini fitur-fitur dan interface-nya ini seperti apa nih dari Mito Bion 20 ini. Oke, ini kalau gue lihat, ini touchscreen-nya itu cuma di bawah sini ya guys. Dia tuh gak sampai sini-sini, cuma di bawah doang ini. Ini gue jelasin sedikit ya guys. Oke, jadi ini adalah tampilan default-nya nih. Tampilan default dan kayaknya ini bisa diganti sih. Bisa diganti, terus juga ini ada modus watch, lalu juga ada sleep, ya tidur, lalu juga ini ada heart tracker, lalu juga ada training, lalu message, ya ini kayak notif gitu ya. Terus juga ada shutter ya, jadi kontrol kamera dari smartwatch, lalu juga ada musik juga nih guys. Jadi remote control musiknya juga ini bisa dari smartwatch, lalu, nah ini di style-nya ini, ini ada update, terus, nah ini dia guys, ini yang gue bilang tadi nih. Tuh, ada style 1, style 2, style 3, nah style 3-nya ini kayaknya yang default tadi deh. Nah, kita coba ke style 1 ya. Sudah, terus ini juga ada stopwatch ya, kalau gak salah. Terus, terus ada juga, oh ini kayak buat silent gitu, terus ini ada reset juga, sama power of the body ini. Oh, sama ada brightness juga nih guys. Oh, iya tuh, bisa di, nah, oke, bisa di, gelap tangin sesuai sederhana nih guys. Oke, mantap. Udah, itu aja sih. Kita balik lagi. Nah, kenapa guys, ini adalah tampilan yang style 1 tadi, kalau gak salah. Kita pengen liat yang style 2-nya ya guys ya. Kita go, setelan lagi. Setelan, ini dia. Oke, nah ini dia. Nah, coba ini yang style 2 ya. Udah, kita cek lagi. Oke, nah ini dia style 2-nya guys. Oke, kalau di style 2-nya ini kayaknya lebih bagus yang style 2 sih. Jadi, dia itu ada batainya, ada waktunya, hari, tanggal, tahun, nyokap, alam, kitungan, langkah, kalau gak salahnya. Tapi, kalau ini dia makinnya cepet banget sih. Oh, sama itu, gold trackernya juga kelihatan tuh guys. Oke, udah, itu aja. Sekarang, gue coba konekin ke aplikasi David namanya ya. Aplikasinya itu namanya David. Jadi, teman-teman harus install dulu aplikasi David-nya di smartphone kalian. Oke, ini akan gue jelasin sedikit. Jadi, aplikasinya tadi gue udah install ya. Nah, ini dia. Terang, ini. Terang, ini. Oke, ini. Oke, gini. Gue deketin lagi. Nah, jadi ini disini paling atas itu ada jenis kelamin. Oke, pilih aja gue si pria. Selesai tanggung lahir. Gue sembilan enam. Ya, udah. Aku cari ketahuan ya. Eh, tahun lahir gue. Terus tingginya ini gue satu. Tujuh sembilan. Oke, ya. Tujuh sembilan. Oke, lalu beratnya gue enam puluh. Ya, gue emang cungkering guys. Oke. Oke, udah. Cetak. Isikan David mengakses foto, media, dan file di perangkat. Isikan. 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 Oke. Dan ini dia penampakan dari smartwatchnya. Eh, smartwatchnya. Aplikasinya nih dari David. Oke, ini ada hari ini. Langkah. Terus kualitas tidur. Olahraga luar ruangan. Lalu untuk. Nah, ini guys. Ini kan dibawah ini. Karena gue udah ketik lagi. Jadi. Jadi. Oke. Itu ada notifikasi. Alarm. Cepret. Nah, cepet ini kayaknya yang boleh dikontrol. Buat kameranya lagi. Terus ini ada portos langsung juga guys. Temukan perangkat juga nih. Padahal bisa temukan perangkat juga guys. Lalu juga ada pengingat untuk bergerak. Oke. Iya. Sekarang kita tambah perangkat guys. Nah, ini udah ketemu tuh. Langsung. Gear 20 S700. Silahkan pilih bilang pinter Anda di daftar petisi. Oke. Menghubungkan. Sekarang kita hubungkan dengan smartwatchnya. Oke. Nah, sepertinya ini udah terhubung ya guys. Ini udah terhubung nih. Ada tampilan jamnya. Nah, lihat tampilan jam. Oh. Ngapain gue repot-repot tadi milih lewat gini ya. Karena susah banget guys. Kalau milih disini kayaknya kurang efisien aja. Ternyata lewat aplikasinya bisa guys. Oke. Jadi ini bisa disini. Oke. Style 2. Ini style 3 ini yang defaultnya. Ada tulisan mitonya. Gue lebih senang yang style 2 ini guys. Oke, udah. Lebih. Oh guys. Ini ada. Apa? Buat paper. Lebih banget ya guys. Ini kayaknya yang online. Yang harus di Donobilu guys. Jadi tadi disini guys. Gue balik lagi ya. Ini lebih banyak menonton wajah. Menonton sih ini guys ya. Oke. Oke. Klik aja ini. Udah ada yang muncul tuh. Nah. Banyak banget tuh. Oke. Banyak banget. Bisa teman-teman pilih disini sendiri. Sesuai seharanya. Kayaknya bagus nih. Ini udah ada ini. Terus ntar di bawah adalah. Tuh. Eh. Ini. Ya kan. Terus ini ada yang hijau. Ini di atas. Tuh. Ijau lagi. Aduh. Ini kayaknya semua. Stoknya cuma sekitar 5 atau 6 ya. Oke. Itu aja sih. Tapi ya lumayan lah. Ini udah ada stok buat. Kalau misalnya teman-teman. Eh. Bosen ya. Sama yang evau. Bisa. Yang lain. Oke. Terus ini ada pembaruan. Fuggernya juga kayaknya. Fugger ini aja. Oh ini ada profile-nya guys. Profgernya ada tujuan. Ini profile-nya buat apa? Oh ini profile-nya tadi. Profgernya kita. Uh udah deh. Kurang lebih seperti itu guys. Video unboxing dan quick review-nya dari Mitogear 20 ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Mulai dari awal hingga selesai. Gue Kevin pamit undur diri. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Oke coba. Oke. Smartwatch-nya. Sampai jumpa. Ini. Nah ini. Setelah punya buksi. Sip. 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 Sip.